selamat malam siapa yang minggu lalu tidak bisa bergabung mungkin bisa masih ingat gak? siapa aja? Pak Solihin ya minggu lalu gak bisa bergabung siapa lagi? ada beberapa saya ingat Pak Pak Fremy ya kalau gak salah dan ya saya harap sudah ditonton rekamannya Pak Solihin sudah sempat untuk lihat rekamannya mungkin dan ya kalau belum tidak apa-apa juga rekaman tersedia sampai dengan saya tidak tahu persis berapa lama dia tersedia tapi akan tersedia beberapa minggu minimal tapi dia tidak tersedia selama-lamanya jadi katanya suaranya agak sumbang sedikit maksudnya apa ya sumbang? sumbang itu biasakan kalau kita nyanyi ya misalnya Dore Mi Fasol lalu nyanyinya Dore Mi Fasol gitu itu sumbang kalau disini sumbang maksudnya apa ini? mendengung oke hmm oke gimana coba saya lagi mau tes nih cara cara untuk me mesettingnya gimana ya bagaimana dengan yang lain? apakah apakah ini apakah ada masalah? saya tidak tahu bagaimana apa yang harus dilakukan untuk mengubah ini coba saya tes dulu gimana caranya ya oh sebentar sebentar jangan-jangan ini dia mungkin tes halo bagaimana sekarang? tes apakah sudah ini sudah membaik? oke baik jadi sepertinya tadi kena set ini kena set memakai microphone webcam sedangkan biasa saya pakai microphone ini apa headset itu oke ya baik kalau sudah tidak ada masalah-masalah teknis lagi kita segera mulai dan kita berdoa terlebih dahulu ya mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga saya mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiap kepada kami sungguh indah kami rasakan berkat-berkatmu penyertaanmu dan roh kudus yang menyertai kami sungguh Tuhan kami rindu untuk belajar lebih banyak lagi tentang engkau tentang roh kudus dan ajar kami melalui firmanmu karena kami tahu firmanmulah standar kebenaran pimpin Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus amin oke baik dan minggu lalu kita sudah sampai di halaman 5 di diktat kita diktat yang baru sudah saya upload ke sistem jadi silahkan di download dan kita bisa melihat ini ya kita sudah melihat kita sudah menyelesaikan tentang simbol-simbol dan sekarang kita mau masuk ke pelayanan dan pekerjaan dari roh kudus dan ini cukup cukup ini mendalam cukup panjang walaupun mungkin dalam diktat kita tidak terlihat terlalu panjang namun ada banyak hal yang bisa di ini ya bisa dibahas dan bisa bisa dipelajari di sini oke nah jadi kita membaginya menjadi beberapa poin besar yaitu dalam hubungan dengan pewahyuan karena ini sangat penting karena berhubungan dengan Alkitab jadinya ya berhubungan dengan Alkitab karena Alkitab adalah dasar dari kebenaran kemudian hubungan dengan dunia kemudian kita mulai melihat hubungannya dengan dispensasi penyanyian lama setelah itu ada hubungan dengan Yesus Kristus karena setelah penyanyian lama lalu Yesus Kristus datang nah kemudian kita akan melihat hubungannya dengan dispensasi jumat lokal atau ya zaman kita sekarang ini sebenarnya sebenarnya kalau mau dilengkapi bisa lagi hubungannya dengan dispensasi yang akan datang yaitu mungkin tribulation ataupun milenium tetapi ya mungkin kita tidak akan terlalu fokus ke sana sekarang kita lihat dulu hubungan roh kudus dengan pewahyuan dengan Alkitab yang di tangan kita dan ini sangat penting berhubungan dengan doktin bibliologi doktin Alkitab mengingat bahwa Alkitab adalah dasar dari Kristianan Alkitab dasar Kristianan kadang-kadang saya ada ketemu orang Kristen baru belum lama yang lalu mungkin sebagian kita disini ada yang ikut di di grup Whatsapp yang diskusi-diskusi salah satu grup grup mana saya agak lupa kalau tidak salah di grup sahabat KBIA di Whatsapp grup disitu ada yang ada ada satu orang yang argumennya jangan bergantung Alkitab ikutin roh kudus saja katanya ikutin roh kudus saja tidak usah ikut Alkitab nah ini suatu konsep yang sangat aneh karena Alkitab itu datang dari mana kita akan lihat Alkitab itu datang dari roh kudus jadi ikut roh kudus itu sama dengan ikut Alkitab sebenarnya karena Alkitab berasal dari roh kudus maka sangat penting sekali bagi kita untuk pahamakan hal ini sebenarnya orang yang tidak pahamakan hal ini akhirnya konsepnya ngaco ngaco kanan ngaco kiri seperti yang tadi itu gak usah kita baca Alkitab ikut roh kudus loh gimana cara ikut roh kudus dan lebih lanjut lagi kita bahkan tidak tahu tentang roh kudus kalau bukan dari Alkitab sekarang saya tanya kepada siapapun yang mau berkata demikian kamu tahu ada roh kudus dari mana kan katanya mau ikut roh kudus kamu tahu ada roh kudus dari mana jelas satu-satunya jawaban yang valid adalah dari Alkitab kalau bukan Alkitab kasih tahu kita ada roh kudus kalau bukan Alkitab kasih tahu kita Holy Spirit dalam bahasa Inggris Parakletos sang penghibur kita tahu dari mana dan bagaimana kita bisa membedakan roh kudus dengan hal-hal lain dengan hati kita sendiri dengan roh jahat bahkan tentu kita butuh Alkitab makanya kita bilang Alkitab dengan roh kudus jangan di dikotomikan jangan dikontraskan jangan diadu seolah-olah saya maunya ikut roh kudus saya tidak mau ikut Alkitab salah jangan juga bilang saya mau ikut Alkitab saya tidak mau ikut roh kudus salah juga karena mengikuti Alkitab adalah mengikuti roh kudus sebenarnya karena Alkitab diberikan oleh roh kudus nah ini poin pertama yang akan kita lihat karena peran roh kudus di sini adalah menginspirasikan menginspirasikan kitab suci dan ingat bahwa kata inspirasi itu sebenarnya dari kata apa sih saya akan tulis di sini kata inspirasi itu dari bahasa Yunani Theopneustos Theopneustos nah ini ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 jadi diilhamkan diilhamkan Allah Theopneustos dan ini secara literal artinya secara literal artinya God breathes God breathes jadi dinafasi oleh Allah dan kata inspirasi ini cukup menarik juga ya karena menurut saya cukup cocok cocok kenapa kalau kita di dunia kedokteran atau dunia medis inspirasi itu inspirasi itu apa inspirasi jadi ketika kita menarik nafas jadi memasukkan udara ke dalam paru-paru itu bisa disebut sebagai inspirasi kalau kita menghembuskan nafas keluar itu disebut ekspirasi dan tapi bisa disingkat jadi inspirasi itu bisa dianggap proses bernafas dan ketika kita berbicara itu melalui nafas kita kalau kita stop nafas kita untuk sesaat kita tahan nafas misalnya kita tidak akan bisa bicara selama kita tahan nafas itu Anda coba tutup mulut tutup hidung saat Anda tutup hidung tutup mulut Anda tidak tidak akan bisa bicara karena ketika kita bicara kita menghembuskan nafas tentu tarik dan keluar tarik nafas hembuskan nafas dan udara yang kita hembuskan itu menggetarkan ini ya vocal cord istilahnya pitah suara pitah suara kita dan tentu ada dibantu dengan rongga mulut rongga hidung itu membuat kita mengubah-ubah bentuk mulut kita untuk menghasilkan bunyi-bunyi tertentu yang kita inginkan nah jadi kitab suci itu katanya didinafasi oleh Allah ya teopneustos katanya dan perhatikan dari kata teopneustos ini saja kita sudah bisa melihat beberapa hal yaitu ada ada peneustosnya disini dan Anda masih ingat apa kata Yunani untuk roh ya kata Yunani untuk roh adalah peneuma jadi ada hubungannya peneuma peneuma itu bisa berarti roh bisa berarti nafas jadi teopneustos dinafasi Allah dan tidak heran dan sangat cocok bahwa pribadi Allah yang paling berperan disini karena ingat bahwa dalam tritunggal masing-masing pribadi tritunggal memainkan peran masing-masing dan perannya disini adalah peran roh kudus karena dialah peneuma ya nafas nafas atau roh dan dialah yang bekerja ketika Allah menafasi firmannya atau menghembuskan nafas sehingga muncul firmannya melalui manusia sehingga Alkitab ini memang adalah kitab yang ditulis oleh manusia jadi bukan turun dari langit bukan Tuhan timpukin dari awan-awan gitu dilempar tuing gitu kan kena orang itu bukan Tuhan pakai manusia untuk menulis namun roh kudus bekerja sedemikian rupa sehingga apa yang ditulis oleh manusia itu sungguh adalah firman Tuhan gitu coba kita lihat ayat-ayatnya misalnya 1 Petrus 1 ayat 10-12 oke 1 Petrus 1 ayat 10 oke saya bacakan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat jadi ya nabi-nabi nabi-nabi ini apa bernubuat ya prophesai tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh kristus jadi kenapa mereka bisa bernubuat ya karena mereka memiliki roh kristus di dalam mereka ya roh kristus yang ada di dalam mereka yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu dikatakan disitu ya dan kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada mereka dengan perantaran mereka yang oleh roh kudus disini ada roh kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita injil kepada kamu yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat malaikat jadi sangat jelas sekali disini bahwa nabi-nabi di perjanjian lama atau nabi-nabi dimanapun ketika mereka bernubuat itu yang berbicara adalah roh roh kristus atau roh kudus dan dalam pemahaman yang sama 2 Petrus 1 ayat 20 2 Petrus 1 ayat 20 kita lihat disini bunyi apa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut genak sendiri jadi ada bicara soal kitab suci juga disini dan kitab suci disini adalah dari kata grafe grafe kitab suci makanya kita kita pakai nama grafe ya grafe international theological seminary ada GBA grafe dari kata grafe disini kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut genak sendiri sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh genak manusia tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah ya oke jadi roh kudus disitu sangat jelas sekali oleh karena itu ya itu yang saya bilang tadi kalau kita tahu ini apa apa aplikasinya aplikasinya adalah kita harus hidup sesuai dengan alkitab dan kita jangan menjadi seperti orang yang tidak mengerti orang yang bodoh teologis kita bilang malah mengatakan oh tidak usah ikut alkitab kita ikut roh kudus saja nah ini ketahuan banget orangnya tidak mengerti tidak mengerti apa-apa begitu tidak mengerti apa-apa kita ikut roh kudus tidak usah ikut alkitab kan aneh karena alkitab itulah hasil karya roh kudus salah satu pelayanan terbesar dari roh kudus adalah menghasilkan alkitab dengan cara dia memakai manusia-manusia tertentu yang bernubuat atau menulis sesuatu dan yang mereka tulis itu adalah firman Tuhan oke ditanya oleh saudara Joko apakah roh kudus dan roh kristus pada ayat yang dibaca itu sama ya bisa dikatakan demikian jadi dan ini menarik karena berarti juga kristus kristus ikut berbicara karena kita percaya bahwa alkitab ini adalah firmannya kristus juga jadi kristus berbicara jadi kita bisa melihat ya ketiga pribadi roh kudus ketiga pribadi tertunggal bekerja begitu bapak yang berfirman ya sama dengan kristus berfirman dan sama dengan roh kudus karena roh kudus yang menggerakkan manusia untuk menuliskan firmannya Allah itu jadi bisa dikatakan firman Allah Bapak bisa dikatakan firman kristus bisa dikatakan karya roh kudus hasil inspirasi dari roh kudus oleh karena itu pula lah kadang-kadang ada orang mau lari dari isu-isu tertentu pernah gak anda ketemu dengan orang yang bikin pernyataan yang aneh lagi misalnya dia bilang begini saya cuma mau ikut kata-kata Yesus saya gak mau ikut kata-kata Paulus saya gak mau ikut kata-kata Petrus saya mau ikut kata-kata Yesus anda-anda pernah ketemu orang seperti itu gak dan saya sudah sering ketemu orang seperti itu biasanya mereka bikin seperti itu adalah untuk lari dari pengajaran Alkitab dan itu bisa topik apa saja misalnya topik masalah gay homoseksual homoseksual kan Paulus dengan tegas menentang dan menghukum orang-orang homoseksual di Roma pasal 1 misalnya sangat jelas sekali menentang homoseksualitas sehingga ada orang yang ingin membenarkan homoseksual dia bilang kita gak usah ikut Paulus kita ikut Yesus saja Yesus gak menentang gay katanya wah aneh sekali aneh sekali karena nomor 1 sebenarnya Yesus sangat menentang gay ketika Yesus ditanya tentang pernikahan Yesus kembali lagi ke Tuhan kita kembali lagi ke kejadian pasal 2 dia bilang tidakkah kalian baca dari mulanya yang menciptakan mereka laki-laki dan perempuan yang menciptakan mereka laki-laki dan perempuan dan itu berarti desain Tuhan adalah satu laki-laki dan satu perempuan jadi Tuhan Yesus menentang gay menentang homoseksualitas tetapi di luar dari itu kita berkata seluruh Alkitab adalah firman Yesus jadi ketika kalau kamu bilang oh itu kata-kata Paulus benar itu kata Paulus tapi itu kata Yesus juga karena Yesus Kristus berbicara melalui Paulus dengan cara Paulus diinspirasikan oleh roh kudus jadi ini pemahaman dasar bibliologi tapi kita singgung disini karena berkaitan dengan salah satu pekerjaan besar dari roh kudus nah ini harus dipahami oke ada pertanyaan lagi saya pernah berbincang dengan dari Sodor Reinhardt ya berbincang dengan seorang mahasiswa teologi SET lain yang berdapat bahwa alasan banyak orang Kristus mendiskreditkan peran roh kudus yaitu karena roh kudus seperti tidak pernah berbicara secara eksplisit kepada manusia layaknya ala Bapak atau Yesus Kristus ya well bisa saja tapi ya alasan orang kita tidak perlu ikutin karena yang penting kita ikut alkitab kita ikut alkitab bahwa kita tahu roh kudus berbicara dan sebenarnya roh kudus berbicara lewat seluruh alkitab itu adalah kata-kata roh kudus kata-kata roh kudus jadi ketika nabi berbicara yaitu kata roh kudus juga oke dan ini contohnya saya jadi tergelitik juga dari oleh pertanyaan Reinhardt ini coba saya cari kemarin ada ayat yang saya share juga gimana itu oh ini dia kisah rasul 1 ayat 16 coba saya share lagi ya coba ni lihat di sini kisah rasul 1 ayat 16 sudah muncul belum alkitabnya kadang-kadang agak lama juga ya kok gak muncul oke sudah muncul baik hai saudara-saudara haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan siapa roh kudus hai saudara-saudara haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan roh kudus tapi dengan perantaraan daud jadi dia mengutip masmur di sini mengutip masmur jadi dan itu disampaikan roh kudus jadi ini firman roh kudus firman roh kudus tapi melalui daud gitu ya jadi sangat jelas mestinya oke ya saat malam Pak Ronald baru bergabung dengan kita Pak Sandy berkata menurut saya yang sangat jarang berbicara ala Bapak hanya ketika ketemu Musa saja nah sebenarnya karena Bapak Kristus roh kudus satu maka semuanya berbicara apakah benar ya dalam pengertian kan satu alah walaupun tiga pribadi tritunggal dan ketika yang satu bicara sama dengan yang lain bicara makanya yang saya bilang tadi Alkitab ini firman siapa gitu ya kita bisa bilang ini firman ala Bapak kita bisa bilang ini firman Kristus kita bisa bilang ini firman roh kudus dan tiga-tiga itu benar gitu benar nah kalau kita bicara mengenai ala Bapak bicara langsung ya memang sama Musa dia pernah bicara juga waktu Yesus di baptis ingat ada suara dari sorga inilah anakku yang kukasihi padahal aku berkenan kemudian ala Bapak pernah bicara juga waktu Yesus dimuliakan di atas gunung dengan suara yang langsung gitu ya ya dan di kitab wahyu mungkin nanti di masa tribulation dan lain sebagainya gitu oke dan ada lagi dari Reinhardt ya seperti banyak orang tersandung kata melalui perantara ya bisa saja mereka tersandung tapi kita gak usah tersandung oke baik dan kita lanjut lagi kita lanjut lagi nah menginspirasikan itu sudah selesai sekarang sudah selesai jadi Tuhan tidak tambah-tambah lagi kenapa? karena sudah lengkap sudah lengkap kalau Anda bilang tahu dari mana sudah lengkap Alkitab sendiri bilang sudah lengkap karena Tuhan tutup Tuhan tutup dalam wahyu pasal terakhir Tuhan bilang jangan ada lagi yang tambahkan gitu kan Tuhan sudah tutup nah lalu apa yang terjadi? apa peran Ruh Kudus hari ini berhubungan dengan Alkitab nah Ruh Kudus hari ini memainkan peran yaitu mengiluminasi apa itu mengiluminasi? mengiluminasi itu artinya menerangi menerangi jadi Ruh Kudus tidak lagi hari ini memberikan nubuat baru gitu karena apa yang kita perlukan itu sudah ada di sini sudah cukup begitu sudah cukup makanya di Yudas dikatakan kita harus memperjuangkan iman yang satu kali diberikan kepada orang-orang Kudus once delivered unto the saints dalam bahasa King James bahasa Inggris yang satu kali once hapaks bahasa Yunaninya delivered unto the saints jadi iman kita itu yaitu Alkitab ini firman Tuhan yang adalah iman kita ini itu diberikan dalam satu periode waktu bukan bukan seperti di drip di drip pelan-pelan sepanjang masa bukan tapi diberikan dan selesai dalam abad pertama dalam kurun waktu mungkin hanya sekitar 60-an tahun itu sudah selesai ditulis 50-an tahun tapi bukan berarti Rokudus berhenti bekerja kerja Rokudus sekarang adalah mengiluminasi apa itu mengiluminasi mengiluminasi adalah membantu kita memahami firman Tuhan membantu kita memahami firman Tuhan ketika kita membacanya ketika kita membacanya supaya kita bisa paham akan firman Tuhan itu dan itu memerlukan kerja Rokudus tidak ada jaminan bagi orang yang belum punya Rokudus untuk bisa memahami Alkitab memahami kebenaran rohani selain daripada masalah keselamatan selain dari masalah keselamatan karena dan keselamatan pun sebenarnya perlu kerja Rokudus tapi Rokudus menarik semua orang jadi kalau orang yang belum percaya Tuhan orang agama lain ataupun orang Kristen yang tapi belum sungguh-sungguh lahir baru tapi statusnya Kristen dia membaca Alkitab tidak ada jaminan bahwa dia bisa paham karena tidak ada Rokudus yang menerangi pernah gak Anda berpikir kenapa ada orang yang kita jelasin berulang ulang jelasin berulang ulang tentang kebenaran gak paham paham dia gak paham paham wah sering juga kita ketemu hal seperti itu apalagi jaman sekarang kan di Whatsapp di Facebook di berbagai tempat kita bicara ini kita jelaskan kok gak paham paham begitu coba kita lihat di firman Tuhan disini kita lihat yang 1 Korintus 2 dulu 1 Korintus 2 oke dikatakan disini karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh sebab roh menyelidiki segala suatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah jadi itu Allah menyatakan kebenaran ya kepada kita oleh roh kudus tapi lanjut lagi siapa gerangan diantara manusia yang tahu oh sebentar kitabnya belum belum kelihatan ya kadang-kadang agak lambat juga ini sistemnya atau sudah kelihatan belum di kalian kok lama dia oh sudah kelihatan oke kalau sudah kelihatan gak apa-apa jadi saya lanjutkan siapa gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri ada di dalam dia demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah kita tidak menerima roh dunia tapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh perhatikan ya kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh jadi perhatikan roh yang mengajarkan yang mengajarkan dan menafsirkan hal-hal rohani ini yang perhatikan M14 tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah sebenarnya manusia duniawi disini secara literal adalah manusia alamiah the natural man kalau dalam KJV disini natural man jadi kontras dengan spiritual man manusia rohani nah tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya soal hal itu hanya dapat dinilai secara rohani hal itu hanya dapat dinilai secara rohani jadi tidak heran bahwa dibutuhkan dibutuhkan roh kudus menerangi hati seseorang barulah dia bisa memahami sebenarnya oke tapi ini alkitabnya kelihatan ya karena di di sistem saya sepertinya tidak kelihatan oke ya ada pertanyaan dari saudara Joko contoh hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah yang disediakan apa kalau hal tersembunyi berarti saya tidak tahu dong kalau saya tahu bukan tersembunyi lagi Joko jadi tapi diibaratkan diibaratkan seperti manusia jadi manusia juga punya hal tersembunyi dalam diri manusia yang hanya diketahui oleh roh manusia itu begitu kan jadi roh lah katanya yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah juga begitu oke dan kita bisa lihat lagi 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27 oke coba saya share lagi hal-hal yang tersembunyi oke 1 Yohanes 2 ayat 20 oke oke saya akan asumsikan ah kitabnya sudah kelihatan ya kalau misalnya ah kitab tidak terlihat atau gimana nanti kasih tahu saya tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya atau kamu semua memiliki pengetahuan gitu ya kalau di bahasa KJV ye know all things ye know all things oidate pantah gitu jadi kalau kita punya pengurapan dari yang kudus yang kudus ini tentunya roh kudus maka kita bisa mengetahui segala sesuatu segala sesuatu berkaitan dengan hal rohani yang Tuhan ingin kita tahu maksudnya gitu dan ini dilanjutkan di ayat yang ke 27 so di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu segala sesuatu dan pengajarannya itu benar tidak dusta dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu demikianlah kamu tetap tinggal di dalam dia cukup jelas di situ kemudian kita akan lihat Ephesus 1 ayat 17 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia itu supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar jadi kita butuh roh hikmat roh hikmat dan wahyu nah jadi itu dia kita perlu kerja roh kudus dan kita perlu ada pewahyuan dari Tuhan nah pewahyuan dari Tuhan itu Alkitab dan kemudian dibantu oleh roh kudus maka kita bisa mengenal dia dengan benar jadi mengucap syukurlah kalau kita sudah diselamatkan kita punya roh kudus maka kita mampu ketika kita baca Alkitab untuk memahami apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita dan sebenarnya ada satu hal lagi yang paling penting jadi untuk bisa memahami Alkitab dengan benar sebenarnya ada ada beberapa ini beberapa beberapa konsep saya tuliskan saja atau kita disini saja sebentar ya dan ada beberapa hal yang diperlukan yang pertama adalah harus memiliki firman Tuhan firman Tuhan atau Alkitab yang murni jadi kita bicara soal TR Masoretic Text dan TR atau terjemahannya yang akurat memang tidak semua orang bisa bahasa Yunani dan bahasa Ibrani tapi kalau sudah diterjemahkan secara akurat itu juga bagus cukup untuk kita memahami misalnya KJV contohnya nah sayangnya dalam bahasa Indonesia saat ini belum ada yang beredar luas yang didasarkan kepada Masoretic Text dan TR karena Alkitab Bahasa Indonesia yang kita pegang hari ini adalah sudah didasarkan kepada Critical Text dan kalau Anda tidak begitu paham akan hal itu sebenarnya semester lalu kita sudah bahas dalam kelas Bibliologi Tekstual tapi Anda bisa kalau Anda bisa bahasa Inggris Anda tinggal membuka KJV nah makanya salah satu hal yang sedang kita lakukan saya sedang lakukan saat ini dan bersama dengan ini ya Dr. Suento Liao dan juga Dr. Andrew Liao kami sedang berusaha untuk menerjemahkan Alkitab dan kita mulai dari pernyanian baru dulu pernyanian baru lebih pendek ke Bahasa Indonesia yang didasarkan kepada Tektus Recaptus kemudian kita lihat lagi ya ada pertanyaan ya ya tadi pertanyaan Pak Ronald ini saya simpan dulu nanti kita akan bahas kemudian ada pertanyaan ini Pak scenario apakah iluminasi suara hati itu sama ya tidak juga suara hati kan bisa macam-macam ya bisa mengenai jangan misalnya kita tergoda berdosa lalu oh jangan jangan-jangan lakukan itu ya itu bisa juga suara hati ya tetapi kalau iluminasi adalah berbicara mengenai ketika kita baca Alkitab atau kita kita mendengar kebenaran kita dibantu untuk memahaminya nah itu itu iluminasi kemudian saudara Joko bertanya apakah NKJV dan KJV sama ya NKJV ya lumayan lumayan mirip tapi masih tidak sebaik KJV jadi saya akan tetap lebih merekomend KJV daripada NKJV NKJV lebih bagus daripada banyak yang lain sih memang seperti NIV atau NASB NKJV masih lebih bagus tetapi masih belum sebagus KJV dalam hal akurasi dan lain sebagainya oke kemudian harus memiliki firman Tuhan kemudian sudah harus memiliki roh kudus harus memiliki roh kudus artinya sudah diselamatkan ya selamatkan telahir baru ya karena roh kudus yang mengilus ini roh kudus mengiluminasi pikiran kita ketika kita ini ya ini ketika kita membaca firmannya tapi tiga harus sebenarnya harus dalam jemaat lokal yang jemaat lokal yang alkitab itu jemaat lokal kristus jemaat lokal kristus jemaat lokal alkitab tidak bisa anda tidak berjemaat misalnya menjadi orang kristian freelance misalnya lalu anda ingin paham kebenaran sepenuh-penuhnya sulit karena apa roh kudus menulis firman Tuhan utamanya adalah kepada jemaat jemaat jadi ditujukan alkitab waktu ditulis itu ditujukan kepada jemaat oleh karena itu coba misalnya kita lihat di wahyu kita lihat di wahyu wahyu 2 misalnya ayat 7 jadi waktu kitab wahyu kan kitab terakhir dan itu dalam bentuk surat Tuhan menuliskan Tuhan Yesus menuliskan surat kepada 7 jemaat dan di setiap kepada setiap jemaat selalu diakhiri dengan kata demikian siapa bertelinga katanya hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat jemaat katanya ya apa yang dikatakan roh kepada jemaat jadi saya rasa sangat jelas sekali roh kudus berbicara kepada jemaat di luar dari ini ketiga hal ini kalau orang tidak memiliki ketiga hal ini maka bukan berarti dia tidak bisa tahu kebenaran sama sekali tapi dia tidak akan mendapatkannya secara full dan kadang-kadang bisa kacau terutama yang poin nomor 2 ini sangat penting kalau orang yang belum lahir baru kadang-kadang kita ajak bahas apalah bahas gereja bahas alkitab bahas doktrin-doktrin segala macam muter-muter ini gak ngerti-ngerti juga begitu karena dia dia perlu ini perlu diselamatkan sebenarnya oke kita mau kembali lagi ke diktat kita tapi sebentar tadi ini ya tadi ada pertanyaan dari Pak Ronald apa yang dimaksud dengan roh kudus membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan iya benar karena karismatik klaim ini tentang bahasa bahasa lidah kita akan bahas ini nanti tapi gak apa-apa saya akan coba saya akan jawab dengan singkat disini ya ini kan diambil dari Roma pasal 8 coba kita lihat Roma 8 eh 26 Roma 8 di 26 demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ya keluhan-keluhan yang tidak terucapkan disini dan ya karismatik mengklaim ini sebagai sebagai bahasa lidah tapi sangat ngaco sekali sebenarnya sangat-sangat salah sekali pemahaman seperti itu karena apa ya bahasa lidah kan manusia ngomong manusia ngomong sesuatu satu bahasa yang lain sebenarnya kalau ini bukan ini roh kudus yang bicara jadi bukan bukan bahasa lidah yang jelas roh kudus yang bicara dan itu pun dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan artinya tidak ada yang keluar suara ini roh kudus komunikasi langsung kepada ala bapak begitu jadi tidak ada tidak ada ucapannya sebenarnya ya makanya dalam bahasa aslinya adalah a-la-letois ya a-la-letois jadi cannot be uttered katanya cannot be uttered a-la-letois laleo dalam bahasa Yunani artinya mengucapkan dan prefix a itu artinya tidak dalam bahasa Yunani jadi a-la-letois yang tidak terucapkan dan ini sangat justru kebalikan dari bahasa lidah bahasa lidah itu adalah glosolalia atau berbicara dengan dengan bahasa dengan lidah jadi justru berbicara kalau ini tidak berbicara tidak terucapkan jadi dari segi tata bahasa itu salah salah total kalau ini berbicara mengenai bahasa lidah oke ya oh rupanya ini ya tidak tidak kelihatan tadi kitabnya tadi saya lupa share coba saya kasih share deh oke ops kok tidak bisa sebentar sistemnya agak error oke 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 ya moga-moga kelihatan di alkitab tapi di alkitabnya di ini di screen sepertinya sistemnya hari ini agak-agak sedikit aneh karena sistem ini memungkinkan saya untuk men-share screen saya gitu ya supaya kalian bisa lihat screen komputer saya dan mestinya ini kelihatan ini alkitab yang saya pakai di komputer saya oke jadi tapi kalau kalau tidak terlihat ya karena saya mau tunjukkan ini di bahasa bahasa Yunaninya sebenarnya disini ala letois disini ya oke tapi ya terlihat atau tidak terlihat apakah terlihat tidak ya mungkin tidak ya oke baik kita lanjut saja kalau kita ya sepertinya agak sedikit ini sistemnya agak sedikit bermasalah oke moga-moga nanti dia bisa beres sendiri ya coba kita lihat sekarang baik nah selanjutnya lagi kita melihat bahwa roh kudus bukan hanya menginspirasikan dan mengiluminasikan alkitab tapi roh kudus juga adalah pribadi yang membantu kita atau membantu kita mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup sebenarnya ini ada hubungan dengan nanti pekerjaan roh kudus bagi kita orang percaya ya membantu kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya saya rasa itu jelas sekali karena dia adalah parakletos parakletos dengan penolong penolong kita dan dialah yang memberi kita kekuatan mengingatkan kita kalau misalnya dalam kehidupan ini kita perlu melakukan firman Tuhan ya roh kudus yang akan ingatkan kita begitu dia yang membantu kita memahami dan ini hubungannya arat dengan iluminasi memang karena kita paham Alkitab kemudian kita mau melakukan Alkitab begitu oke saya rasa kita tidak usah terlalu panjang lebar disana kita masuk ke poin yang yang B yaitu pelayan roh kudus dalam hubungan dengan dunia dunia di sekeliling kita satu yang sangat jelas sekali yaitu dia berhubungannya dengan dunia fisik dunia fisik berarti dunia material di sekeliling kita ya mungkin tanah langit matahari bulan bintang gunung-gunung sungai semua yang kita lihat dengan mata kita apa peran roh kudus disitu tentu perannya adalah dia yang menciptakan itu nomor satu dia menciptakan dan ini jelas sekali kita bisa buka misalnya kejadian satu langsung di kejadian satu saya akan coba share share screen lagi atau bisa tidak oke coba kita lihat share screen oke dan kita lihat di kejadian satu saya dua sudah kelihatan bumi belum berbentuk dan kosong gelap kulit menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan ayatnya ini adalah ayat kedua dan menarik sekali bahwa langsung di ayat kedua roh Allah sudah diperkenalkan disini ini sangat menarik karena ayat satu bicara Allah ayat dua sudah bicara roh Allah jadi belum bicara soal Yesus Kristus sebenarnya roh Allah juga sudah disebut sebelum pribadi kedua diperkenalkan sangat menarik sekali ada banyak hal misalnya lagi di ayub ayub 26 ayat 13 ayub 26 ayat 13 dan bunyinya oleh nafasnya langit menjadi cerah tangannya menembus ular yang tangkas oleh nafasnya langit nah kata nafas disini menarik ya dalam bahasa Indonesia dia coba dia terjemahkan nafas dalam KJV dia terjemahkan spirit dan ini berasal dari kata ruk memang ruk ruk atau ruak nah ini bisa diterjemahkan nafas bisa diterjemahkan spirit begitu jadi makanya bisa roh bisa nafas tapi sebenarnya lebih cocok roh sebenarnya disini cocok roh oleh rohnya langit nah langit apa syamaim katanya ya itu kalau elai menjadi cerah menjadi cerah syifrah kalau bahasa Inggrisnya bahasa Ibraninya garnish 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 itu kayak di 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 dekorasi gitu di 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 per cantik jadi ya dia yang dia yang bekerja disitu itu bicara mengenai ini ya kemudian ada lagi ayat yang lain masmur 33 ayat 6 jadi peran roh kudus dalam penciptaan misalnya oleh masmur 33 ayat 6 oleh firman Tuhan langit telah dijadikan wah kenapa nih oh sebentar ada sesuatu yang terjadi apa yang terjadi saudara-saudara video saya masih kelihatan gak ini karena kok disini masih bisa lihat video saya ya tapi arkitabnya sudah mungkin oh tidak oke makanya ada sesuatu yang terjadi disini oke saya share lagi oke bagaimana dengan sekarang masih belum masih belum ini ya inilah masalahnya dengan teknologi karena teknologi sangat membantu kita makanya kita bisa ada kelas seperti ini tetapi begitu dia muncul masalah begitu dia muncul masalah ini ini ya dan kok gak ada caranya untuk ngebalikin lagi ini waduh 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 kalau keluar lagi login saya takutnya ini apa rekamannya ya rekamannya bisa gak sebentar ya rekaman takut terputus atau saya aja yang keluar saya yang keluar nanti saya masuk lagi kalian kalian tidak usah keluar kita coba karena setau saya kalau kalau tidak semua keluar rekamannya jalan terus oke saya akan coba keluar oke saya coba keluar selamat menikmati 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 roh Allah selamat menikmati 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 dan janji selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hal ini selamat menikmati 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 jadi akhirnya selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati di pasal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaitu selamat menikmati selamat menikmati bersama kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan berarti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bezalel selamat menikmati pelayanan selamat menikmati Daud pun ketika selamat menikmati 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 di Zakaria Zakaria selamat menikmati selamat menikmati mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di konsep penuh dengan roh selamat menikmati selamat menikmati yang berdoa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati